Nah, saya ingin cari mesin-mesin buat Jus, Pak. Yang Jusnya lumayan besar nih, Pak, kapasitasnya, Pak. Nah, ini Jusnya kita sudah ada mesin, Pak. Oh, ini, Pak, mesinnya, Pak. Buat Jus. Buat Jus. Skala industri, Pak. Skala industri. Nah, ini untuk tipe sendirinya apa nih, Pak? Dia MKS BLD32, Pak. MKS BLD32? Nah, untuk kapasitasnya berapa nih, Pak, kira-kira, Pak? Kapasitas 32 liter, Pak. Wah, sangat besar sekali, Pak, ya? Betul, Pak. Waduh, ya mantep, Pak. Ini fungsinya untuk apa nih, Pak? Nah, ini fungsinya di sini untuk menuangkan air. Menuangkan air. Misalnya kurang air, apa, air gula kan bisa. Air gula. Kalau misalnya kurang air ya, atau gimana, Pak, ya? Nah, untuk cara pembuka gimana, Pak? Buka ini, Pak. Nah, ini ada penguncinya nih. Penguncinya? Nah, seperti ini. Kita buka. Jadi nggak gampang tumpah ya, Pak? Nggak gampang tumpah, ya? Karena dia ada tutupnya. Oh, gitu. Nah, kalau untuk mata pisaunya, kira-kira itu ada berapa mata, Pak? Mata pisaunya ada dua mata, Pak. Dua mata? Wah, sangat tajam sekali, Pak. Itu bahan dari apa itu, Pak? Mata pisaunya, Pak? Mata pisaunya terbuat dari stainless, Pak. Jadi aman untuk buah. Aduh, mantep, Pak, ya? Sangat baik banget, ya, Pak, ya? Nah, untuk kalau misalkan untuk kalau udah jadi, Pak, gitu. Cara menuangnya bagaimana, Pak? Atau kita serok aja, atau gimana, Pak? Wah, beberapa itu terlalu libat kalau diserok. Terlalu libat, ya, ya? Nah, ini ada cara menuangnya. Ini kita copotin. Copotin. Nah, tinggal dituang aja, Pak. Seperti ini, Pak. Tinggal dikasih wadah. Wadah? Kita siapkan wadah, Pak, ya? Iya, betul, Pak. Nah, seperti ini. Sangat baik sekali, Pak, ya? Nah, ini kita kunci lagi. Biar nggak jalan. Nah, di sini juga menggunakan roda, nih? Roda, Pak. Wah, sangat praktis sekali, Pak, ya? Jadi, nggak usah diangkat-angkat lagi, Pak, ya? Nah, ini mesinnya terlalu berat juga. Terlalu berat. Untuk beratnya ini berapa kilo, Pak, semua senolanya, Pak? 35 kilo, Pak. 35 kilo. Waduh, sangat ini, Pak, ya? Nah, di sini cara gunainnya. Nah, di sini ada tombol panel, nih. Nah, di sini ada stop, start, sama tamer. Dan ini untuk fuse atau overload. Kalau misalkan mati, ya, Pak, ya? Iya. Cekat ini aja, Pak. Iya, karena bapak terlalu banyak, naruhnya, kan dia nanti overload, nih? Iya. Mesin tiba-tiba mati, Bapak jangan bingung. Jangan bingung. Tinggal ditekan ini aja. Iya. Lalu, start ini, Pak, ya? Iya. Berarti dari kontak sini, Nyalakan, tamer, Langsung start. Kalau ini untuk stop, Pak, bukan buat start. Oh, buat start. Nah, ini posisi kayak gini, Kita putur dulu. Iya. Nah, baru kita tamer, Baru start. Nah, kalau untuk matikan gimana, Pak? Langsung mencet gini aja atau gimana? Nah, stop aja. Ini tamer, turunin atau tujuan? Nggak usah. Kita usah, Pak. Baru start, kita turunin. Nah, gini, Pak Jamal. Apa kita langsung praktikan aja, Pak, Mesin untuk bahannya, Pak? Boleh, Pak. Nah, ini bahannya biasanya apa, Pak? Pokoknya ini bahan untuk buah bus. Nah, untuk saat ini, Pak Jamal untuk... Kita praktikan... Pakai apa nih, Pak? Buah apel. Oh, apel. Iya. Oke. Pak, langsung dipraktikan aja, Pak. Oke. Kita buka aja, Pak. Nah, ini kita tuang. Kita masukkan apelnya, Pak, ya? Sama air, ya, Pak? Ininya aja dulu. Ntar air tinggal kita turun. Oh, gitu. Berarti ini dari sini, Pak, ya? Air, ya, Pak, ya? Takutnya kebanyakan, Nandifah. Iya, benar. Jadi nggak takut keenceraan atau kecetelan, ya, Pak, ya? Kita langsung nyala, Pak, ya? Kita langsung nyala. Ya. Kita pakai temer 20. Temer 20. 20 menit. Kita nyalakan. Dia memang harus menggunakan air, Pak. Soalnya bahan ini juga pada nempel di samping. Oh, gitu. Dia harus ini, Pak, ya? Kita airin dulu, seperti ini. Sangat cepat sekali, Pak, ya? Iya, Pak. Langsung halus, gitu, Pak, ya? Iya, sangat. Berarti kalau untuk halusan itu tergantung operator, ya, Pak, ya? Iya, tergantung timernya juga. Timernya juga. Kalau kapasitasnya banyak, apa-apa semuanya, nih, Pak, 1 volt, nanti timernya di-take-in aja, Pak. Baikin aja. Nah, iya. Ini sampai 60 menit, Pak. Sangat banyak, Pak, ya, mesin ini, Pak, ya? Nah, kita buka juga, Pak. Iya, Pak. Misalnya kalau Bapak kurang halus, bisa diputar lagi, Pak. Ini 20 menit. Dengan bahan kurang lebih setengah kilo-an, lah. Nah, Bapak kalau kayak gini kan bingung, nih? Iya, cara bingungnya, Pak. Nah, ini tinggal lagi kita sopetin aja kuncinya. Tinggal dituang, seperti ini. Sangat praktis sekali, Pak, ya? Praktis, Pak. Langsung dituang aja. Nggak perlu langsung disorok-sorok gitu lagi, Pak, ya? Nggak usah, Pak. Nggak perlu, ya? Seperti ini. Nah, Bapak, misalnya ini seperti ini bahannya. Setelah itu dituang. Sangat halus sekali, Pak, ya? Iya, Pak. Nah, ini hasilnya. Ini hasilnya, Pak, misalnya. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com Maxindo, mesinnya pengusaha sukses.